Hai guys, banjir merupakan bencana alam yang memang sering terjadi. Dan tentu saja banjir bisa sangat merugikan bagi banyak orang yang terkena dampaknya. Namun ada hal yang menarik dari peristiwa banjir berikut ini nih guys. Nah, kali ini kita bakalan bahas hal-hal unik yang ada karena banjir. Tapi sebelum lanjut kita ingetin lagi nih, buat yang belum jangan lupa subscribe channel kita. Warga kota Pekalongan pernah dihebohkan dengan fenomena yang diluar logika nih guys. Pasalnya banjir yang mengenangi Kelorahan Jenggot, kecamatan Pekalongan ini berwarna merah mirip seperti darah. Sontak saja kejadian ini membuat warga setempat terheran-heran melihat air warna merah yang mengenangi wilayah tersebut. Fenomena banjir warna merah ini ternyata bukanlah fenomena alam langkaniyeis. Melainkan cairan obat batik warna merah seberat 3 kg yang hanyut dan tercampur dengan air banjir di wilayah tersebut. Nah, berhubung tidak dikontrol ada sebagian obat yang hanyut. Sehingga mengakibatkan banjir di wilayah Jalan Perintah Jenggot berwarna merah. Dan menurut berbagai sumber, nggak cuma banjir warna merah, di daerah ini juga pernah digenangi banjir berwarna biru yang disebabkan oleh hal yang sama. Di kota Daka, Bangladesh juga pernah terjadi banjir darah nih, guys. Berbeda dengan yang ada di Pekalongan, yang ternyata disebabkan oleh cairan warna, banjir merah di daka ini memang disebabkan oleh darah sungguhan. Banjir darah di daka ini disebabkan oleh darah dari hewan kurban yang disembeli saat idulataha. Hampir di setiap sudut kota, hewan-hewan telah dipersiapkan untuk kurban. Rata-rata per tahun ada sekitar 100 ribu ternak yang disembeli ketika idulataha. Sebenarnya, pihak pemerintah sudah mendirikan ratusan tempat untuk pengurbanan supaya mempermudah masyarakat saat membersihkan darah dan sisa-sisa pemotongan hewan. Akan tetapi, sebagian besar penduduk di sana justru bandel dan mereka malah mengabaikan area khusus dari pemerintah tersebut. Para warga malah berkurban di jalanan, garasi, atau di depan rumah mereka. Dan hasilnya ketika hujan lebat turun, jalanan tersebut dibanjiri oleh darah. Selain itu, buruknya drenase di pinggir jalanan kota daka juga semakin memperburuk keadaan. Dan akibatnya, genangan dan bau amis dari darah bisa bertahan sampai berhari-hari. Warga gampong menasah rantok kecamatan Lok Sukon, Kabupaten Aceh Utara diebohkan dengan air banjir berwarna merah pada Januari tahun 2022 di Geis. Meski belum diketahui apa penyebabnya, namun hal tersebut malah menjadi tontonan warga setempat dan pengendara yang melintas. Dan saat itu, di lokasi air banjir merah tersebut juga sudah dipasangi garis polisi oleh petugas. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Utara, Bapak Murjani membenarkan bahwa memang ada banjir yang mendadak airnya berwarna merah. Sementara itu, Kapol Seklok Sukon Ibtu Samsul menyampaikan terkait air banjir warna merah, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh Utara dan DLHK setempat untuk mengambil sampel air merah tersebut dan dibawa ke laboratorium guna mengetahui kandungannya. Di tahun 2022, hari ini hari tanggal 1, hari pertama tahun 2022, kita akan melihat fenomena alam, yaitu air berwarna merah. Jadi sekitar rumah orang, dan posisinya pun lagi terbanjir di sini ya. Fenomena alam pertama. Tahap pagerangan kita nggak tahu, kita akan mencoba cekul dan orang berniatanya, siapa pun orang berniatanya nggak tahu dia, tapi orang berniatanya ramai-ramai melihat fenomena ini. Oke, sahabat Sukon. Pada Januari tahun 2020, Turki dikuncang gempa sebesar 6,8 manik tudo di kedalaman sekitar 9 mil dan berpusat di dekat distrik Sifris Elasik, Turki Timur. Gempa yang mengguncang negara tersebut menimbulkan fenomena aneh dan mengegirkan warga. Setelah gempa terjadi, muncul cairan berwarna merah seperti darah mengalir dan membanjiri tanaman hingga ke jalanan. Banyak yang menilai fenomena ini tak masuk akal. Warga yang melihat cairan merah tersebut sempat mengira itu adalah pertanda buruk dan mereka harus naik ke perbukitan untuk menyelamatkan diri. Warga plus 62 memang terkenal dengan sikap santainya dalam situasi apapun nih guys. Seperti bapak-bapak yang satu ini. Terlihat bapak-bapak berbaju biru ini begitu menikmati momen-momen tiduran di wajan raksasa yang mengapung di atas genangan air banjir. Meski banjir memang membuat susah bagi banyak orang yang terkena dampaknya, namun ternyata nih guys, banjir juga bisa menciptakan karya seni yang luar biasa indah yang disebut dengan nama Bride Driver. Bride Driver adalah pola unik yang tercipta saat terjadi luapan sungai yang besar. Saat banjir besar, dinding sungai akan tererosi dan mengangkut material kasar. Material inilah yang kemudian membentuk sungai-sungai cabang yang paralel dan saling terhubung. Selain itu, pada kejadian yang satu ini ada hal unik ketika banjir surut guys. Di rumah salah satu warga di daerah Kramatjati, Jakarta, tepatnya pada bagian tembok-tembok rumahnya tercipta bercak-bercak unik yang terlihat seperti lukisan abstrak yang begitu indah. Kalau kalian pikir banjir-banjir di Indonesia selalu identik dengan air berwarna coklat dan cenderung terlihat kotor, namun coba kalian lihat banjir yang satu ini nih guys. Di salah satu unggahan di akun TikTok milik Ilham Wahyu memperlihatkan gendangan air banjir yang sangat bening. Terlihat dalam video, gendangan air banjir bening ini juga masuk ke area masjid. Dan kejadian ini terjadi di salah satu daerah di Kecamatan Marabahan, Kabupaten Baritokwala, Kalimantan Selatan. Selain itu, pada kejadian yang satu ini juga memperlihatkan gendangan air banjir dengan air yang begitu bening nih guys. Terlihat ada beberapa orang yang sangat menikmati gendangan air banjir tersebut. Tidak diketahui secara pasti di mana lokasi air banjir bening ini berada. Namun diduga kejadian tersebut terjadi di Indonesia nih guys. Sebuah video sempat viral di media sosial yang memperlihatkan kejadian yang cukup aneh nih guys. Dalam video terlihat ada air banjir yang mengalir deras dari pintu salah satu rumah warga. Beberapa orang yang berada di lokasi kejadian tampak bingung menyaksikan air yang terus keluar. Dan terlihat jalanan di area perumahan tersebut juga sudah tergenang air nih guys. Belum diketahui penyebab dan lokasi pasti dari kejadian tersebut. Namun beberapa warganet menyebut jika peristiwa itu terjadi di salah satu wilayah perumahan di Batam. Nah itu tadi hal-hal unik yang ada karena banjir. Dan terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa subscribe ya guys.